Bikin video iklan lipstick, talent wanita, tanpa lipstick, dan tanpa talent wanita Duh, gimana itu? Selamat datang di Dian Prasita Channel Intro Ya halo selamat datang di Dian Prasita Channel Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu hal yang menarik ya Jadi kemarin saya membuat salah satu video iklan Jadi iklan lipstick gitu Tapi saya bikinnya dengan AI Dengan AI tersebut bahkan memungkinkan saya untuk membuat iklan tanpa produk fisiknya Bahkan tanpa talent secara langsung Apa sih AI yang saya pakai? Nah jadi untuk AI yang saya pakai adalah Flink AI Jadi langkah pertama yang saya lakukan dalam membuat video iklan dengan AI ini Pertama adalah generate seluruh image yang dibutuhkan Nah ini saya sudah generate teman-teman untuk image-image yang saya butuhkan Nah disini bisa dilihat ya teman-teman Ada banyak banget Nah semua ini nanti Jadi akan saya generate videonya dengan Ini teman-teman Ini teman-teman Ini udah ready Udah saya Apa? Ditaut juga Beberapa bagian Dan ini tinggal dimasukkan ke AI video generator Nah klik AI ini salah satu AI video generator Pendatang baru Yang sebelumnya hanya dikhususkan untuk pengguna di Cina saja Tapi untuk saat ini sudah dibuka secara global Nah untuk alamat websitenya klikai.com Kemudian ketika teman-teman sudah membuka alamat klikai.com Teman-teman akan dihadirkan dengan Halaman interface seperti ini ketika sudah login ya Jadi teman-teman harus login terlebih dahulu untuk menggunakan klikai.com Nah di klikai.com ini diberikan beberapa versi Yang pertama adalah versi gratis Nah untuk yang versi gratis Teman-teman akan diberi 66 kredit harian Yang bisa teman-teman gunakan untuk generate Baik itu image maupun video Nah disini kita akan bahas satu saja Yaitu di bagian AI videos Nah kebetulan nanti akan saya ceritakan bagaimana Dari AI ini saya membuat video iklan Lipstick tanpa produk fisik dan tanpa talent Oke langsung saja kita buka bagian AI videos Sebenarnya saya sudah generate banyak banget Nah itu dari image to video yang saya pakai Kenapa dari image to video? Karena dengan image to video itu lebih mudah untuk dikontrol gitu Jadi teman-teman pilih saja yang image to video Karena dengan image to video teman-teman bisa menghasilkan video Dari sebuah gambar Baik itu gambar yang teman-teman generate dari AI Ataupun dari kamera atau berupa foto gitu Nah langsung saja klik import Klik import untuk file yang teman-teman ingin jadikan footage atau video Nah ini contoh ya Ini saya contohkan gambar mbak-mbak ini Sebenarnya cara penggunanya itu simple banget Jadi tinggal di import saja image-nya atau fotonya Nah setelah itu Teman-teman bisa sekolah ke bawah Di sini ada beberapa fitur Nah fitur pertama ada add and frame Jadi di klik AI ini juga memungkinkan teman-teman Menggunakan end frame Add and frame adalah memberikan perintah kepada AI Bahwa nanti ending dari video teman-teman itu gambarnya seperti apa Itu tinggal dipilih saja di sini Di upload Kemudian masukkan gambarnya yang ingin di teman-teman masukkan Terus andanya teman-teman ingin ya Nah contoh seperti ini Kalau mau add and frame Nah cuma disini kan saya cuma pengen satu saja ya Jadi saya tidak menambahkan end frame Jadi langsung satu saja Jadi saya matikan Nah kemudian disini ada beberapa setup Ada beberapa settingan Terutama adalah Dari sisi creativity atau relevance Jadi ketika teman-teman naikkan kreativitasnya Otomatis dia akan Si AI ini akan berimprovisasi gitu Nah kalau relevance itu yang relate dengan Gambar yang teman-teman input tadi Upload tadi gitu Jadi dia akan jauh dari Gambar yang teman-teman sudah upload gitu Kalau relevansi itu Nah kemudian ada beberapa mode disini Yaitu standard mode Dan professional mode Nah untuk standard mode itu sendiri Jauh lebih cepat prosesnya Tapi secara kualitas Berbeda Kalau sih yang professional mode Itu secara Proses agak sedikit lama Cuman Kualitasnya lebih bagus Detailnya Motionnya pun jauh lebih bagus Yang professional mode Kayak gitu Nah kemudian Untuk durasi teman-teman ada pilihan 5 detik atau 10 detik Nah saya biasanya pakai yang 5 detik dulu Karena kalau misalkan jelek Tidak menghabiskan kredit gitu Kebetulan untuk di klink ini Saya berlangganan ya teman-teman Tapi ini tinggal Sedikit Tapi tiap hari kan saya dapat Tambahan kredit itu 66 Jadi totalnya 73 Kalau teman-teman pilih yang image to video Maka fitur kamera pombat akan otomatis disable Kalau teman-teman pengen pakai yang Fitur kamera pombatnya Pakainya yang text to image Yang ini Otomatis kamera pombatnya bisa dipakai ini Ada beberapa pilihan Vertical Zoom Tilt Pen Roll dan sebagainya Tapi disini kan saya pakainya Pengen yang Image to video Jadi otomatis Tidak masalah Tidak pakai kamera pombatnya Jadi nanti untuk perintah kamera pombatnya Saya masukkan di prom Seperti itu teman-teman Ketika teman-teman sudah import fotonya Langsung masukkan aja promnya Misalkan disini ya Model Fashion Higher and Cloud Blowing in the wind Jadi saya cuma memasukkan perintah Saya menginginkan ini nanti Seperti dijadikan video fashion model gitu Dan saya ingin rambut dan pakaiannya Terlihat seperti tertiup angin perlahan gitu Biar lebih kelihatan realistik gitu teman-teman Ini langsung klik aja Generate disini Ini masih proses ya teman-teman Untuk yang standard mode Kita akan coba yang professional mode disini Oke langsung aja kita generate Nah Oh iya Ada sedikit perbedaan Ketika teman-teman pakai yang standard mode Itu kredit yang dibutuhkan adalah 10 kredit Nah tapi ketika teman-teman pakainya yang Professional mode Itu butuh 35 kredit Jadi jauh lebih banyak gitu Untuk kredit yang dipakai Ini yang standard mode masih ongoing Masih proses Dan kita coba yang Yang professional mode Nanti kita akan bedakan Begitu kurang lebih prosesnya Sebenarnya simple banget ya teman-teman Nah kita tinggal nunggu aja nih Hasil dari proses Generate nya Nah seperti inilah kurang lebih yang standard mode teman-teman Jadi detailnya kadang-kadang Kurang Bagian mata ini agak sedikit aneh ya teman-teman Tapi rambutnya udah lumayan bagus Professional mode masih proses Ini kurang lebih yang standard mode ya teman-teman Nah ini kebetulan sudah jadi yang professional mode teman-teman Langsung aja kita buka Kita play ya Kasihnya seperti apa Ini kurang lebih seperti ini Tuh Bagaimana menurut teman-teman hasilnya Kita lihat detailnya ya Tuh Jauh lebih bagus kan Untuk yang professional mode gitu Nah Untuk mode yang saya pakai Jujur saja saya pakainya yang professional mode Kalau yang di video ini teman-teman Kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman Dan ini adalah video-video yang saya hasilkan Dari proses generated di Kling AI Kelihatan realistik ya Ini coba contohnya Baik teman-teman Selanjutnya kita masuk ke bagian editing ya Ini saya breakdown aja ya teman-teman Untuk editing sendiri Sebenarnya simple banget teman-teman Jadi untuk aplikasi yang saya gunakan Ada Premiere Pro Nah Footage-footage tadi tinggal Saya sequence aja gitu Dan saya tambahkan beberapa Elemen seperti Logo Nah kemudian untuk brandnya Ini saya pakai channel ya teman-teman Jadi ini eksperimen aja gitu Saya ingin tahu sejauh mana AI sudah berkembang Jadi saya coba bikin yang Iklan lipstick ini dengan penggabungan Dengan fashion model gitu lah Setiap footage-nya Itu saya cuma bermain dengan Bagian scale Zoom in Zoom out Rotate Teman-teman coba lihat nih bagian kainnya Kelihatan realistik banget kan Nah disini Ini bagus banget sih Bagian ini Kemudian ini kebagian close up Sama ini juga zoom Kemudian lanjut ke bagian mawar Nah disitu lanjut ke Memperlihatkan detail Seperti mata Kemudian extreme close up ke bunga Kemudian medium shot lagi Extreme close up ke bagian bibir Nah ini iklan lipstick kan Disitu kemudian Medium close up shot ke wajah Zoom out Sambil rotate gitu Nah ini yang menurutku yang sedikit main Blowing teman-teman Di bagian ini Saya play ya Ini kelihatan realistik banget Jadi si talent kayak lagi megang topi Kemudian dia berputar ala model gitu Ini saya bermain zoom in sambil rotate gitu Nah kemudian close up lagi bagian bibir Bagaimana si lipstick itu dipakai gitu kan Ada proses pemakaiannya juga Nah ini bagian ini agak sulit Untuk generate nya teman-teman Karena saya perlu trial error Tapi kalau gak salah Saya cuma dua kali percobaan Langsung dapet yang ini Meskipun ini gak perfect-perfect banget Tapi udah lumayan lah teman-teman Ini juga sama Saya bermain rotate gitu Kemudian lanjut ke Close up wajah Nah kemudian bagian ending Baru saya masukkan produknya Kurunya lipstick channel Kemudian ada bunga-bunga mawarnya gitu Nah untuk tiap-tiap footage sendiri Itu juga Saya sebuah sequence mengikuti beat Jadi biar orang bisa ngerasain gitu Feelnya dari footage-footage tersebut Ending Nah kurang lebih seperti itu teman-teman Jika teman-teman suka dengan konten seperti ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Biar saya lebih semangat untuk bikin konten-konten seperti ini Dan Sampai jumpa di konten selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax